Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sore ini Aku itu berada di Tol Nganjuk Ini aku mau Kekediri untuk Ambil Bula merah Ini Kebetulan Aku berangkat bersama Mas Santo Karena untuk Mas Wisnu Dia lagi libur Nah ini aku berangkat Sama Mas Santo Ini aku ambil Gula merah dari Kediri untuk dikirim Ke Jakarta Jadi aku tidak berangkat Ke Bali dulu Karena kalau Ke Bali Ini belum ada harapan Karena untuk hari ini Saat ini kan Masih hari raya nyepi Masuk di Kota Kediri Ini aku udah di Selamat datang Kota Kediri Karena memang ini Aku baru pertama kali Masuk kesini Terus Mas Santo dulu juga Udah sering kesini Cuma bawa Mobil kecil Terus udah lama banget Lupa Jadi ini aku sambil Nge-map ini Sama belajar Cuma untuk nge-map seperti ini Aku itu tidak Ini ya Tidak mengandalkan Si cewek yang berbicara Itu loh Ini aku tetap menggunakan Angan-anganku sendiri Cuma aku melihat Jalur mana yang mau aku lalui Yang pasti aku menghindari kota Karena untuk terkan Banyak larangan Dalam kota Ini aku menyeberangi Kali Brantas Sungai Brantas Cuma setelah ini Gak tau ini Nanti ketemu lampu merah Perempatan Kalau kanan itu Ke arah Kota Alon-Alon Tadi masnya bilang Arahnya ke kanan Gak apa-apa Tapi Masih lihat ke depan lah Nanti kalau Ragu-ragu Lurus aja Amat Karena untuk ketemunya Sama Oh ini Ini ke kanan kota Ke kanan kota Awadih lurus mas Ini kan disini Ada seplang juga Lurus gudang garam Ke kanan kota Kediri ke kiri Surabaya Eh Ada di kanan Nanti orang atau yang Kok tak lurus aja Nanti orang ketemunya Podo Nih aku itu sambil Nge-map Ini kalau ke kanan Kan yang jalur kuning-kuning ini Tapi untuk ambil Amannya Lurus Adih lurus aja lah Karena memang nanti ketemunya juga sama Tujuanku jalur yang ini Lelah yang ini Yang di jariku ini Tujuannya disini Ini mungkin kawasan Kawasan pabri ya Gudang garam Karena yang tadi Di seplang Ada tulisannya Gudang garam Jadi lurus aja Jadi kita itu Tidak seperti Bawa mobil kecil ya Kalau mobil kecil kan Yang penting Tidak ada Ketemu satu arah Itu aman Mau belusukan ke dalam kota pun Tidak masalah Tapi lain lagi Kalau kita bawa truk ya Kita bawa truk itu Memang larangan Ribut-ribut Jadi kita harus sering lihat Map Terus Jangan sampai Kesasar Entah ini aku gak tau Entah ini dalam kota Atau enggak Aku tidak begitu paham Yang jelas saat ini Ini aku masuk kesini Itu truk sendirian Gitu Rane-kane Kota Kediri Service City Yang penting Satu tujuan Satu keyakinan Pokoknya lost Semoga aja Bener gitu aja Mungkin untuk teman-teman Yang daerah sini Monggo memberikan Masukan Aku bingung Aku Ini apa duit Jalurus terus Mas Iyowes Makanya lurus terus Dari kota Cuman Bayi kota Mbahora Yoraret Alhamdulillah Ini sudah Mau sampai tujuan Ini ceritanya Agak Nyidat ya Jadi ini Gelap banget Ini kiri kanan itu Apa Alas tebu Semua ini Alas tebu Gelap ya Ini terang Terang Kelihatan Lurus Lurus Ini udah Ketemu Kampung Awas Dari Untuk Mepet Nganan Sampai tujuan Terus Minum kopi Ini aku udah Sampai di Banjarjo Di tempatnya Mas Ilham Ini jadi Mas Ilham Kemarin Yang memberikan Aku Muatan Terus ini Alhamdulillah Sudah sampai Di rumah Jadi ini aku Bawa Gula merah Gula merah Untuk dibawa Ke Jakarta Terus untuk Muatannya itu Sekitar 4 tonan Jadi yang dibawa Itu cuman Ini Sama ini Paling Setengah Bak mungkin Saya sabuk Saya sabuk Ya Neng Yang Saya sabuk Kurang Cepat Oh iya Nih Muatannya Cuman Segini Terus Ini yang Depan kan Yang disini kan Ada lubang Sedikit Ini aku kasih Ini aku kasih Triple Biar aman Tapi sayang Tapi sayang ya Ini aku sampai Sini udah Malem Jadi kemarin Rencananya itu Mas Ilham Mau berangkat Ke rumah Terus Aku Tepat Tapi Tidak jadi Tadi Citar jam Sepuluhan Ngasih kabar Kalau aku disuruh Langsung kesini Gimana Yaudah Aku gelem Daripada Repot juga Jadi aku langsung Kesini Terus berangkatnya Sama Mas Shanto Yang sering Teman-teman Tanyakan Karena memang Mas Shanto Ini Mulai dari Aku bikin channel Mulai dari Nol Yang menemaniku Cuman Tak suruh bikin channel Tidak mau Malu Sama kayak Mas Wisnu Dia tidak mau juga Jadi Yaudah Itulah Sedikit Video dari saya Karena memang Ini udah Gelap Padahal ini Flash juga Udah aku Nyalakan Mungkin ini Kameranya Yang kurang mumpuni Mungkin Jadi tidak Begitu jelas Yaudah Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh